Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini saya akan Langsung membuat tempel fisip Durian Agar langsung dari sambungan itu Agar langsung berjabang Gimana caranya Jadi sebelum saya buat caranya teman-teman Harus persiapan Untuk bagian Settling durian Yang sudah sehat Nah contohnya seperti ini Nah ini sudah sehat, sudah segar Dan usahakan Seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman pupuk dulu durian ini Sebelum disambung Agar tanaman durian ini setelah sambung itu Akan tumbuh bagus Oke teman-teman Nah Kalau sudah ini Saya akan buat langsung rantingnya Jadi teman-teman terima kasih Yang telah dukung channel saya ini Dan selalu ikuti channel saya Semoga Sehat selalu dan diberikan Rezeki yang melimpah Buat teman-teman yang baru menonton Bisa dukung channel ini Semoga video ini bermanfaat Oke Langsung saja teman-teman Saya akan buat Satu pohon Ada Tiga tempelan Jadi Mana yang Itu Ntar akan langsung buat Ranting Jadi seperti ini teman-teman Contohnya Nah Ini kita belah dulu Di bagian bawah Nah Saya pengennya membuat Durian ini Di tabelan pot Agar pendek Tapi sudah rimbun Nah ini seperti ini Nah Ini kita akan buka Seperti ini Nah Jadi pembukaan ini Agak Usahakan agak lebar Kenapa agak lebar Dikarenakan Kalau tidak lebar Biasanya Entresnya itu Tidak menempel Nah ini Kita akan potong Seperti ini Oke Ini sudah satu Kita akan tempel Nah Cara penyayatannya Seperti ini Nah Oke Sayat seperti ini Rapi Ini kita Bagian Bawahnya Kita akan sayat Seperti ini Jadi lurus Nah ini lurus Dan sayatan Bagian ini Ada tambahan sedikit Karena kalau misalkan Bagian yang sini Tidak menempel Bagian ini nempel Jadi akan Berhasilnya Sambung Tempel sisip durian Oke Saya akan gunakan Satu mata tunas Nah Ini kita akan tempelkan Seperti ini Nah Setelah itu Kita Langsung ikat Pengikatan Saya gunakan Plastik PE Dan saya Dan saya Akan kunci Bagian bawah Dulu Teman-teman Seperti ini Nah Jadi untuk Penguncian Harus Di bagian bawah Kita kunci dulu Yang erat Agar Sayatan tadi itu Menempel dengan Batang durian Tersebut Untuk itu Baru kita tarik Dari bawah Ke bagian atas Bagian Yang bawah Ngikatnya Yang erat Kalau bagian atas Agak Kendus Sedikit Atau Jangan terlalu Erat Nah Yang penting Melebar Jadi mata tunas Bisa muncul Tembus Di bagian plastik PE ini Oke Nah ini Kita ikat Sudah Kita langsung Ikat seperti ini Nah Ini harus Benar-benar rapat Seperti ini Nah itu Nah oke Yang kedua Kita putar lagi Teman-teman Nah Ini Namanya Sambungan Langsung Kita Buat Ranting itu Seperti ini Nah Ini kita tarik lagi Seperti ini Ini kita sayat lagi Jadi agak melebar Teman-teman ya Ingat Nah Oke Udah Jangan terlalu ke bawah Karena bawah Sudah ada ikatan Nah Ini kita Sambung lagi Menggunakan Entres lagi Saya gunakan Satu mata tunas Lagi ya Teman-teman Nah Ini Ini saya gunakan Satu mata tunas Nah ini Kita sayat lagi Seperti apa Penyataan ini Seperti ini Nah Kalau itu Usahakan Jangan Berulang-ulang Satu kali Satu kali Cukup Nah Udah Seperti ini Ya teman-teman Nah Ini saya gunakan Satu mata tunas Lagi Kita tempelkan Di bagian Yang sudah Kita sayat Tadi Lalu kita Ikat lagi Seperti Tadi Nah Ini akan Menghasilkan Tanaman Durian Yang langsung Yang langsung Bercabang Dua atau tiga Saya akan Buat sekitar Tiga Ini kita Tarik yang Erat Jadi Sayatan tadi Harus benar-benar Menempel Dengan Satu Batang utama Settling Nah ini Kita tarik Ke bagian atas Ini saya Buatnya pelan Agar teman-teman Langsung Menyaksikannya Nah ini Oke Ini sudah Satu Yang Bagian atas Juga Saya akan Sayat Karena ini Dua sudah pas Bagian atas Saya gunakan Cara Tempel mata Tempel mata Itu seperti apa Ini Untuk Agar Tanaman Tidak Itu saya gunakan Tempel mata Dikarenakan Batang utama Kecil Ya teman-teman Nah Tempel mata itu Seperti apa Ini Nah ini Tempel mata Saya buat Tempel mata Oke Tempel mata saya Cuma hanya Seperti ini Sama Dengan itu Tapi saya gunakan Mata tunas Mata matun Nah ini Jadi penyayatan Seperti ini Nanti kita pegang Oke Saya gunakan Mata tunas Satu Nah Seperti ini Kita akan Potong Bagian Bawah Nah Seperti ini Yang bagian atas Kita sesuaikan Dengan sayatan tadi Oke Seperti ini Nah Itu ya teman-teman Seperti ini Nah Ini kita akan Ikat lagi Jadi semakin Ke atas Karena batangnya Kecil Bisa digunakan Tempel Mata Dilakukan Nah ini Tutup Seperti ini Juga bisa Nah Tapi jangan Rat-rat Karena tadi Sudah terkunci Seperti ini Ini Sudah patah Teman-teman Kita sambungnya Seperti ini Nah Oke Sudah seperti ini Jadi inilah Caranya Caranya untuk Membuat Ranting Dari Dini Sambungan Langsung Jadi ranting Ntar ini Berapa hari lagi Akan Muncul Tunas Baru Yaitu Mata tunas ini Akan pecah Nah ini Satu Dua Tiga Jadi saya Buat pendek Bisa Digabung menjadi Dua In Atau Satu In Bisa Berbagai macam Jenis Seperti ini Oke Untuk itu Semoga video ini Bermanfaat Mana yang mudah Teman-teman mau buat Silahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Semoga Mencoba di rumah Berhasil ya Teman-teman